Pidangan mengancam melalui pesan singkat oleh Ketua Umum Perindo Haritano Sudibyo kepada Kasubit Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto dinilai tidak tepat karena tidak ada unsur ancaman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Pernyataan tersebut mengungkapkan pakar hukum Pidana Universitas Elangga Surabat Iwayan Dib Sulaksana. Bahkan menurutnya yang jelas mengera adalah unsur politis. Kalau unsur politisnya jelas, Perindo ini. Dan Perindo punya kukang itu lebih besar daripada Nasdaq. Sementara menurut ahli bahan Universitas Lampung, dari enam kalimat dalam isi SMS tunjukkan HT kepada Yulianto, tidak sepun ada lima yang mengancam. Bahkan Jaksa Yulianto tidak perlu merasa terancam dengan SMS HT jika memang bukan penegak hukum transaksional. Ini bukan caman, ini hanya mengingatkannya. Mengingatkan kepada penegak hukumnya Jaksa untuk bekerja secara profesional. Tidak buka otori oleh penubah-penubah yang kemudian merusak citaran kegaraan dalam hal penanganan penegakan hukum. Tim Liputan NNC Media